Baiklah Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kolom dan seminar rohani kita pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan dengarkan ucapan selamat datang yang nanti akan dibawakan dengan kasih oleh Ketua BPMJ dan Mimpin SNGPI, yaitu Bapak Pendeta Roy Lengkong, Kesehat. Kepada Bapak, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Salam kasih dan damai untuk kita semua. Shalom. Yang berbahagia. Yang berbahagia. Kalau kita Jemaat Gemim, Pinesan, Ria Pandu. Kolom 1, kolom 2. Komisi Kerja. Pembinaan Warga Gereja, Jemaat Gemim, Pinesan, Ria Pandu Ki Indah. Malam ini tentu patut kita menaikkan syukur kepada Tuhan, karena malam ini dalam penyelenggaran ibadah kolom, kita akan selenggarakan dalam bentuk seminar via online Zoom. topik yang sudah dipilih untuk kita dengarkan materinya adalah kalau dalam istilah teologi itu disebut soteriologi. soteriologi secara sederhana diartikan sebagai ajaran tentang keselamatan atau penyelamatan. dan dalam ranah imutologi, soteriologi sebenarnya itu merefleksikan secara metodis dan sistematis apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan keadaan manusia yang baik, keadaan manusia yang bahagia, karena bersatu dengan Allah setelah manusia dibebaskan dari dosa melalui kematian dan kebangkitan Kristus. dan saya kira keyakinan ini telah menjadi keyakinan kita semua sebagai Jumat Gemin di Pinaesan Geriapaniki Indah ketika kita memilih untuk menyatukan hidup kita dalam pelayanan peringkat kita. karena itu tentu saya atas nama Badan Pekerja Majelis Jumat Gemin Pinaesan Geriapaniki Indah menyambut dengan penuh syukur Bapak Pendeta yang telah ditetapkan oleh Komisi Pembinaan Warga Gereja Jumat untuk menjadi pembicara adalah Pendeta Esra Alfred Soru, Master Pendidikan. Harapan kami kiranya dengan topik ini akan mengantar kita sebagai Jumat Gemin Pinaesan Geriapaniki Indah tidak menjadi ragu-ragu, iman kita tidak menjadi goyang. dan ketika ada hal-hal yang terkait dengan penyelamatan itu yang kadangkala banyak yang mengatakan kalau di Gemin itu keselamatan masih dapat diragukan. Apalagi dalam hal pembaktisan ada yang mengatakan Baktisan Gemin tidak menyelamatkan. Nah kita berharap Bapak Pendeta Esra Alfred Soru akan membimbing kita memperlengkapi, menguatkan kita sehingga dengan ini kita akan menjadi Jumat Gemin yang militan di tengah-tengah pelayanan Gereja Masih Injili di Minasa. Sekali lagi bersama Badan Pekerja selamat mengikuti seminar dengan topik benarkah kita sudah pasti selamat dan apa jaminannya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Baiklah Jumat yang dikasih Tuhan mungkin kita sudah diberi informasi mengenai judul tentang kegiatan seminar yang akan kita ikuti pada malam hari ini. Namun tidak ada salahnya jika saya ulangi judulnya benarkah kita sudah pasti selamat? Apa jaminannya? Dan pertanyaan ini yang mungkin semua manusia bahkan kita pribadi lepas pribadi masih meragukan apakah benar keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu dengan cuma-cuma atau ada persyaratannya. Dan nanti lebih panjang dan lebar akan dibahas oleh pembicara kita atau pembicara materi dengan kasih saya sebut Bapak Perdeta Esra Alversoro MPDK. Dan nanti sekali lagi Bapak Ibu Jumat yang dikasih Tuhan saya memohon untuk speaker mohon di nonaktifkan atau di unmute agar setiap materi yang disampaikan tidak kita lewati. Oleh karena itu mari dengan kasih kita sambut bersama Bapak Perdeta Esra Alversoro MPDK. Kepada Bapak kami persilahkan. Oke, baik kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Tema kita hari ini berkaitan dengan keyakinan keselamatan atau kepastian keselamatan. Saudara-saudara, kalau kita bicara soal keselamatan dan kalau ditanyakan bahwa apakah kita yakin bahwa kita diselamatkan apa jaminannya? Nah, pertama-tama saudara, saya berasumsi disini bahwa pertanyaan ini kita ajukan kepada kita yang adalah orang Kristen. Nah, kalau kita bicara soal kita sebagai orang Kristen Nah, kita harus ingat bahwa kita memang orang Kristen ada banyak diantara kita juga yang lahir di dalam keluarga Kristen. sehingga kita akhirnya sejak dari kecil kita sudah dibaptis ikut katekisasi lalu nanti tabisidi dalam tradisi gereja protestan bahkan mungkin terlibat pelayanan. Tetapi sebenarnya itu bukan jaminan bagi keselamatan kita. Sekedar beragama Kristen itu tidak menjadi jaminan keselamatan. itulah sebabnya maka pemberitaan Injil itu juga perlu dilakukan di dalam gereja supaya banyak orang Kristen itu bisa sungguh-sungguh menjadi beriman kepada Kristus. di dalam pengalaman pelayanan saya, saya banyak menjumpai ada begitu banyak orang Kristen tapi sebenarnya mereka belum memiliki keyakinan keselamatan dan juga bahkan mungkin sama sekali tidak mengerti Injil. salah satu kecenderungan gereja hari-hari ini adalah kita banyak berbicara soal hal-hal praktis hal-hal yang berkelatkan dengan etika dan moralitas kekristenan tetapi jarang mendapatkan berita tentang pemberitaan Injil dan kalau tidak ada berita Injil dalam gereja maka memang tidak ada jaminan apa-apa bahwa kita pasti diselamankan kita ingat bahwa Judas Iskariot itu tidak selamat dia binasa padahal dia masuk ke dalam kategori para rasul tentu saja waktu Yesus mengajar dia pasti ikut Yesus melayani dia ikut diutus melayani juga dia diutus juga dalam pekerjaan pelayanan tetapi dia tidak pernah benar-benar menjadi orang yang percaya kepada Kristus menariknya adalah dia saking miripnya dengan rasul-rasul yang lain rasul-rasul yang lain itu tidak tahu bahwa dia itu tidak percaya satu-satunya orang yang tahu bahwa dia bukan orang percaya itu adalah Yesus sendiri karena itu sebenarnya menjadi rasul pun itu bukan dari jaminan keselamatan menjadi pendeta bukan jaminan keselamatan menjadi majelis gereja bukan jaminan keselamatan beragama Kristen terlibat di dalam pelayanan juga bukan jaminan keselamatan yang menjadi jaminan bahwa kita selamat kecuali kita benar-benar percaya kepada Kristus menerima dia sebagai jurus selamat dan Tuhan kita dengan betul-betul mengerti insip karena kalau kita pergi dan bertanya apalagi kalau kita daerah mayoritas Kristen apakah kamu percaya Yesus? nah dia pasti percaya tetapi begitu kita bertanya isi kepercayaannya dia tidak mengerti nah kalau dia tidak mengerti isi kepercayaannya lalu sebenarnya yang dia percaya itu apa? sehingga orang yang mengaku percaya saya belum tentu percaya dan itu paling sulit karena orang sakit yang tidak sadar diri sakit nah itu lebih susah untuk diobat nah karena itulah maka saya tidak karena tema kita berbicara soal kepastian keyakinan keselamatan kita maka saya tidak berbicara soal dasar-dasar Injil karena saya sudah pernah menerima itu saya tidak tahu ya apakah saudara sudah pernah mendengar itu atau tidak tapi yang pasti adalah bahwa nah hanya dengan menerima Yesus sebagai jurus selamat dan sebagai Tuhan lah kita itu diselamatkan kita diselamatkan karena iman dan percaya kita bukan karena kita berbuat baik bukan karena amal saleh kita nah tetapi dengan asumsi bahwa setelah kita percaya sungguh-sungguh ya asumsi ini ya setelah kita percaya sungguh-sungguh ini lalu apakah kita memang bisa mempunyai kepastian keselamatan kita bisa mempunyai keyakinan keselamatan nah jadi kalau berbicara setelah dengan asumsi bahwa kita sudah benar-benar percaya sudah menerima Yesus sebagai jurus selamat dan Tuhan kita maka kita bukan hanya akan diselamatkan tapi sudah diselamatkan keselamatan itu terjadi bukan pada saat kita sudah mati atau sudah masuk surga sebenarnya keselamatan itu sudah dimulai sejak hari pertama kita percaya Yesus kalau kita melihat di dalam Lukas 19 ayat yang ke-9 hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini ini kasus Sakeus ya Yesus bilang hari ini itu berarti keselamatan itu dimulai sejak hari hari apa ya sejak hari orang menerima Yesus begitu orang menerima Yesus hari ini dia diselamatkan nah keselamatan sudah dimulai lalu keselamatan itu dinikmati di dalam hidup ini lalu dilanjutkan setelah kita mati nah karena itulah maka bagi orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebenarnya keselamatan itu bukan hanya sesuatu yang baru akan diterima di masa depan tapi sudah diterima ya dan itu bersifat pasti bukan kemungkinan bukan kemungkinan besar bukan mudah-mudahan bukan semoga bukan insya Allah tapi pasti nah maka kalau kita tanya apakah kita yakin diselamatkan asal kita sudah sungguh-sungguh percaya Yesus Kristus sebagai juruselamanan Tuhan maka kita boleh pasti atau kita boleh yakin lalu kalau ditanya apa jaminannya nah jaminannya sebenarnya kita menemukan jaminan itu di dalam firman Tuhan karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita dan saya akan memaparkan beberapa hal yang menunjukkan bahwa keselamatan kita yang sungguh-sungguh percaya Yesus itu pasti bukan mungkin bukan semoga bukan mudah-mudahan dan keselamatan yang kita terima itu tidak mungkin hilang ya nah saya akan mengaparkan beberapa dasar dasar yang pertama itu adalah bahwa keselamatan kita itu semata-mata hanya anugerah Allah shola grasia yang kita terima dengan imat shola fideh kita tidak berbuat baik untuk menerima keselamatan itu kita tidak beramal saleh untuk menerima keselamatan itu bahkan sebelum kita percaya Yesus kita tidak mempunyai perbuatan baik sama sekali perbuatan baik kita nol di hadapan Tuhan hanya karena anugerah Allah di dalam Kristus yang kita terima dengan iman itulah yang menyelamatkan kita nah karena keselamatan kita itu semata-mata bergantung pada anugerah Allah yang diterima dengan iman maka ini sebenarnya memastikan bahwa kita pasti selamat dan tidak mungkin setelah kita percaya kita bisa kehilangan keselamatan karena apa karena kalau saja saya berpandangan bahwa saya bisa kehilangan keselamatan saya sebenarnya saya mau berkata bahwa keselamatan akhir saya itu bergantung pada usaha saya atau kehendak saya kalau ada dua orang yang sungguh-sungguh beriman katakanlah A dan B lalu A bersungguh-sungguh berusaha untuk tetap selamat dan karena itu dia selamat sedangkan B tidak atau kurang berusaha sehingga akhirnya dia kehilangan keselamatannya maka sebenarnya apa yang membedakan antara A dan B apa yang akhirnya menyebabkan A masuk surga sedangkan B tidak jadi masuk surga ya karena kesungguhan A di dalam memelihara keselamatan maka pada akhirnya kita tidak bisa menghindari pemikiran bahwa A tetap selamat karena dia cukup baik dan mempunyai andil dalam keselamatan dan B tidak tetap selamat karena dia tidak punya andil dalam keselamatan dan itu bertentangan dengan Sola Grasia dan Sola Fideh karena Sola Grasia dan Sola Fideh itu membuang semua andil kita di dalam keselamatan nah di dalam kekristenan itu ada pandangan yang mengatakan bahwa keselamatan itu bisa hilang itu pandangan Arminian atau Arminianisme tetapi sebenarnya kalau memang pada akhirnya keselamatan saya bisa hilang dan itu bergantung pada saya maka sebenarnya keselamatan saya tidak murni lagi Sola Grasia dan Sola Fideh Loren Bednar itu bilang begini Arminianisme menyangka doktrin ketekunan ini karena Arminian merupakan suatu sistem bukan hanya dari kasih karunia murni tapi dari kasih karunia dan perbuatan baik dan dalam sistem seperti itu seorang harus membuktikan bahwa dirinya sedikitnya layak sebagai atau mempunyai kelayakan sebagian jadi maksudnya oh jadi kalau saya diselamatkan karena anugerah setelah itu saya harus berjuang sedemikian rupa supaya saya tetap selamat atau yang ketiga lain tetap selamatnya saya itu hasil perjuangan saya maka berarti itu bukan lagi seluruhnya kasih karunia tapi kasih karunia plus perbuatan saya ya coba lihat pandangan ini ya kepastian keselamatan kita tergantung dari Allah dan kita nah berarti dua pihak loh Allah 100% menghendaki keselamatan kita dia tidak pernah berubah sebab itu sekarang hanya tergantung dari kita kalau kita sungguh-sungguh itu berarti kita akan tumbuh tidak tinggal kanak-kanak rohani pasti naik kita juga pasti tetap selamat jadi kepastian keselamatan tergantung dari kesungguhan kita dengan kata lain tergantung dari tingkat rohani kita nah berarti keselamatan dari kutipan keselamatan itu akhirnya bergantung pada usaha kita nah kalau itu bergantung pada usaha kita bahkan itu bukan lagi sholah grasya itu bukan lagi sholah fideh sehingga konsep bahwa keselamatan itu bisa hilang itu bertentangan sebenarnya dengan konsep sholah grasya dan sholah fideh ya dan ingat ya kalau keselamatan akhir kita itu tergantung dari diri kita sendiri maka itu menyebabkan kita yang sudah percaya Yesus pun berada pada posisi yang sangat genting sangat berbahaya karena tidak ada kita yang cukup yakin bahwa ke depan kita itu bisa tetap kuat Martin Luther itu bilang begini kita sendiri adalah begitu lemah sehingga seandainya persoalannya diletakkan dalam tangan kita sangat sedikit atau sama sekali tidak ada yang akan diselamatkan tapi setan akan mengalahkan kita semua kalau keselamatan itu pada akhirnya bergantung pada kita sangat sedikit yang bisa selamat bahkan menurut saya kita tidak bisa punya keyakinan karena hari ini kita yang lebih baik mati hari ini pas lagi percaya tapi kalau umur panjang ya siapa siapa bisa tahu bahwa besok kita masih tetap setia siapa bisa tahu bahwa 5 tahun ke depan saya masih dalam kondisi iman seperti ini makanya kalau keselamatan itu keselamatan pertama atau awalnya karena tapi ujungnya bergantung kita ini bisa repot tidak ada kepastian keselamatan di sana ya ingat ya bahwa kalau saja Tuhan bukan Tuhan kita nggak ada yang selamat ya seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas kita sudah menjadi seperti Sodom dan Gomorrah ya sekiranya waktunya tidak dipersingkat tidak ada yang selamat maka kita bisa melihat bahwa kalau itu bergantung pada kita maka memang tidak ada keyakinan keselamatan tapi syukurnya adalah bahwa keselamatan di dalam kekristianan itu bersifat sholah sholah sehingga kita boleh pasti karena Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan itu dia juga memastikan keselamatan kita sampai akhirnya ya itu dasar pertama yang kedua adalah Alkitab berulang kali menjanjikan bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu mendapatkan hidup kekal tekanan saya pada hidup kekalnya kalau kita lihat Yonis 3 ayat 16 ayat terkenal supaya yang percaya kepadanya tidak dinasam melainkan beroleh hidup yang kekal ayat yang ke 36 barang siapa percaya kepada anak dia beroleh hidup yang kekal Yonis 9 ayat 47 sesungguhnya barang siapa percaya dia mempunyai hidup yang kekal nah tekanan saya itu pada kata kekal kekal itu artinya terus menerus tanpa ada akhir kalau orang percaya waktu dia percaya kepada Yesus dia diberikan hidup kekal dan kekal itu berarti terus menerus tanpa akhir maka sebenarnya hidup yang dimiliki oleh orang percaya itu tidak mungkin berakhir kalau saya mendapatkan hidup kekal lalu 5 atau 10 tahun ke depan saya kehilangan keselamatan itu ya berarti hidup saya tidak kekal kalau orang Kristen yang sejati yang sudah betul-betul bisa diselamatkan lalu besok bisa kehilangan keselamatannya maka sebenarnya dia tidak mendapatkan hidup kekal dia hanya dapat hidup bersyarat syaratnya apa syaratnya ya jangan sesat atau jangan murta kalau memang itu keadaannya maka keadaan kita orang Kristen sejati pun itu akhirnya sama seperti kondisi Adam sebelum jatuh dalam dosa karena Adam ya itu bisa hidup bisa mati ya dua kemungkinan tetap ada Adam mempunyai hidup tapi bukan hidup kekal hidup bersyarat apa syaratnya ya jangan makan buah itu begitu makan buah itu mati tapi tidak ada bagian kitab suci manapun yang mengatakan percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan mendapatkan hidup bersyarat itu bukan ajaran kitab suci ya kitab suci mengajarkan bahwa yang percaya kepada Yesus mendapat hidup kekal kalau itu kekal maka memang itu tidak mungkin bisa hilang atau terakhir Louis Belkov bilang menurut kitab suci orang percaya dalam hidup ini mempunyai keselamatan dan hidup kekal bisakah kita meneruskan pada anggapan bahwa hidup yang kekal tidak akan bersifat kekal sudah bisa yang namanya hidup kekal itu harus kekal harus bersifat kekal itu berarti selamanya tak bisa hilang ya tak nih prinsip yang ditanamkan pada saat ini adalah prinsip yang tidak pernah mati dalam setiap orang percaya suatu kehidupan rohani yang kekal dimulai kita semua tidak bertekun dalam kekudusan maka ada sebagian dari mereka yang ada kehidupan yang benar tapi tidak kekal maka janji itu tidak benar ya hidup itu hidup kekal artinya tak bisa hilang ya itu dasar kedua dasar yang ketiga adalah orang percaya sudah ditebus dan dibenarkan di dalam kristus kita telah ditebus ditebus itu dibeli dan kita ditebus dengan darah kristus nyawa kristus kita juga dibenarkan nah apa artinya kita dibenarkan dibenarkan itu artinya kita dianggap benar kita waktu berdosa kita itu dihitung di dalam Adam sehingga karena Adam berdosa kita semua keberdosaan Adam diberlakukan bagi kita lalu kita semua itu menjadi orang berdosa karena dosa Adam tapi waktu kita percaya Yesus Yesus itu orang benar maka kebenaran Yesus itu diberlakukan bagi kita maka kita semua menjadi orang benar jadi kita mendapatkan penebusan juga mendapatkan pembenaran ya dan dari mana pembenaran kita pembenaran kita itu dari kebenarannya Yesus bahwa Yesus itu benar itu perhatikan kata-kata Daphne sebagaimana disetujui oleh semua orang Kristen satu-satunya dasar dari penerimaan orang-orang percaya adalah kebenaran yang membenarkan dari Yesus Kristus dasar dari pembenaran ini adalah penebusan dosa ini motivasi untuk pemberian kasih ilahi ini adalah sempurna penebusan orang-orang Kristen mengatasi kesalahan dari semua dosa dan rasa tidak tahu terima kasih yang memakinkan kebenarannya merupakan harga yang lengkap atau sempurna untuk membeli pengampunan dosa dan penerimaan orang-orang berdosa bisakah seseorang yang telah sepenuhnya dibenarkan dalam Kristus yang dosa-dosanya telah dihapuskan terlepas dari kejahatan mereka oleh harga yang sempurna dan manjur yang dibayar oleh Yesus Kristus lalu menjadi tidak benar lagi dan jatuh di bawah penghukuman tanpa dilakukan suatu penghinaan antara kebenaran Kristus jadi maksud dapte adalah kalau Kristus sudah benar-benar membayar lunas kita membayar hutang dosa kita sampai selesai lalu kalau kita masih bisa binasa itu penghinaan terhadap pembayaran Kristus ingat ya kita itu sebelum dibenarkan waktu kita menjadi orang berdosa saja tidak ada kebaikan apapun di dalam diri kita Tuhan itu sudah mau menyelamatkan kita apalagi setelah kita kita ada dalam Kristus dan ada dosanya kita ini kan juga hari-hari tetap berdosa kita belum hidup suci tapi misalnya kalau saudara analoginya gini waktu kita belum percaya Yesus atau waktu saya belum percaya Yesus hidup saya itu hitam legam dosa semua tidak ada satu kebaikan pun tapi pada waktu saya masih berdosa Kristus sudah menyelamatkan saya setelah itu setelah saya percaya Yesus mulai ada kebaikan dalam diri saya mulai ada kebaikan dalam diri saya tetapi saya juga masih ada dosa tapi minimal kondisi saya sudah lebih baik dari dulu sebelum saya percaya Yesus nah kondisi saya sebelum percaya Yesus sangat buruk kondisi saya setelah percaya Yesus mulai membaik walaupun masih ada dosa nah pertanyaan saya waktu saya begitu buruk Kristus mau menyelamatkan saya lalu mengapa dia harus membuang saya ketika kondisi saya sudah lebih baik daripada kondisi saya sebelum saya percaya nah itu yang Paulus bicarakan dalam Roma pasal 5 segera 10 lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan dalam darahnya kita kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup pasti ini ada dua kata pastinya ayat 9 kita pasti diselamatkan dan ayat 10 pasti diselamatkan kalau saya kasih kasih tabelnya dulu sebelum percaya Yesus saya orang durhaka saya berdosa saya jahat saya musuh saya seteru Allah tanpa iman tidak ada kebaikan tidak peduli Allah saya bejat total saya pemberontak dan lain-lain tapi tindakan Allah sudah menyelamatkan saya ketika saya masih berdosa sekarang setelah saya percaya Yesus saya sudah dimedarkan sudah berdamai dengan Allah menjadi sahabat Allah waktu saya beriman saya sudah jadi anak Allah sudah dapat roh kudus tapi masih ada banyak dosa apakah Tuhan lalu tidak jadi menyelamatkan saya kalau tidak jadi menyelamatkan saya lebih baik dia tidak menyelamatkan saya di atas waktu saya belum percaya karena waktu saya belum percaya tidak ada kebaikan sama sekali mungkin yang jelek ini saya kasih warna merah yang baiknya saya kasih warna biru lebih baik dia tidak menyelamatkan saya waktu masih merah total di atas tapi sekarang yang di bawah biarpun masih ada merah tapi sudah banyak birunya kalau dia tidak menyelamatkan saya di bawah mestinya dia tidak perlu selamatkan saya di atas dong tapi bahwa dalam kondisi saya begitu becak di atas dia sudah menyelamatkan saya maka saya boleh percaya bahwa kondisi saya setelah percaya Yesus biarpun masih ada dosa dia pasti akan tetap penyelamatkan saya nah itu tadi yang harus bicara tadi dalam Roma Pasal 5 itu ya jadi itu dasar ketiga yaitu bahwa orang percaya sudah ditebus sudah dibanarkan dalam Kristus maka kita yang sudah dibanarkan kita pasti akan kita lebih-lebih kita sekarang telah dipergamaikan kita pasti diselamatkan ya oke itu yang ke tiga yang keempat kasih Allah kepada kita itu tidak berubah ya keselamatan kita dasarnya itu adalah kasih Allah tapi kasihnya Allah itu tidak berubah kasihnya itu kekal dalam Yerenia 31 dari jauh Tuhan menempatkan diri padanya aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepada Tuhan mengasihi umatnya dengan kasih yang kekal dan dia melanjutkan nah sekarang saudara kalau hari ini Tuhan mengasihi kita lalu kita selamat masuk surga eh besok tau-tau kita berbuat dosa atau apa Tuhan lempar kita ke neraka berarti dia tidak mengasihi kita dengan kasih yang kekal dia hanya mengasihi kita sementara sepuluh tahun atau dua puluh tahun tahun ke-21 dia lempar kita ke neraka lagi maka kasihnya kepada kita tidak kekal yang menyebabkan Tuhan memanggil kita itu adalah kasihnya kasih Tuhan itu tidak bisa berubah karena itu panggilannya juga tidak berubah pada saat Allah menyelamatkan seseorang karena Allah sudah tahu bahwa orang itu adalah orang yang becak secara total sehingga yang bisa dilakukan orang itu selalu adalah hal-hal yang menjengkelkan Tuhan karena semua manusia memang seperti itu karena itu pada saat orang itu menjadi orang percaya tidak ada dosa apapun dari orang itu yang menyejutkan atau menyagetkan Allah lalu akhirnya Allah membatalkan keselamatan orang itu Allah tidak mengatakan aduh saya dulu mau selamatkan kamu tapi saya tidak tahu ya kamu ternyata sebejahat ini jadi maaf ya sorry ya tidak jadi diselamatkan itu berarti dosa kita menyagetkan Allah Allah tidak memprediksi dosa kita dia tahu jalan hidup kita bahkan dia tahu seluruh dosa yang akan kita buat besok tapi dia waktu kita percaya dia langsung berjanji bahwa dia memberikan hidup yang kekal dan kasihnya itu kasih yang kekal karena itu kalau dari semula dia memang tidak bermaksud untuk terus menanggung dengan sabar dosa-dosa kita melalui darah Kristus maka dia tidak perlu selamatkan kita dari awal tapi bahwa dia mau melakukan itu itu memastikan keselamatan kita karena kasihnya itu memang kasih yang kekal ya kelima Allah yang menyelamatkan kita itu setia ya buat Timotius jika kita bertekun kita pun akan ikut memerintah dengan dia jika kita menyangkal dia dia pun akan menyangkal kita jika kita tidak setia dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya nah ini jika kita tidak setia dia tetap setia kita ini kan banyak tidak setia tidak setia berdoa tidak setia berbuat baik tidak setia beribadah tidak setia kasih persembahan tidak setia dalam hal kejujuran tidak setia di dalam hal pengampunan tidak setia baca Alkitab tidak setia melayani macam-macam kita banyak kali tidak setianya tapi kalau kesetiaan Tuhan ini bergantung pada kesetiaan kita waduh kita gak ada yang selamat itu hari minggu hari minggu kalau kita mulai acara pengakuan Yesus pengakuan dosa di depan mata Yesus buka kehidupanku oh kita mengaku dosa kita kan lalu dapat berita anugerah tapi hari Senin sampai hari Sabtu bagaimana kita setia terus kan eh ternyata tidak dan kalau sikap Tuhan kepada kita itu bergantung kesetiaan kita saya kira gak ada yang selamat saya juga bukan tidak yakin selamat saya yakin tidak selamat tapi syukurnya adalah ketika saya tidak setia dia tetap setia nah diberhadapan dengan Allah yang setia walaupun saya tidak setia bagaimana mungkin saya tidak jadi diselamatkan atau keselamatan saya bisa hilang 1 kurintu 1 8 9 dia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus Allah yang memanggil kamu dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia Allah yang memanggil kamu itu setia Roma 11 sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya ya jadi tidak mungkin Allah hari ini panggil saudara dan kasih 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 karunia memberi kasih karunia yang menyelamatkan saudara eh tiba-tiba 15 tahun kemudian dia menyesal menyelamatkan saudara sehingga dia berbalik dan tidak mau menyelamatkan saudara itu namanya Allah menyesali tapi ayat ini secara eksplisit Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya berarti waktu dia panggil saya dia selamatkan saya dia tidak bisa menyesal waktu dia panggil saudara dan menyelamatkan saudara dia tidak mungkin menyesali kalau dia tidak mungkin menyesali bagaimana kamu bisa masuk akal lagi mustahil itu Filipi 1 ayat 16 akan tetap akan hal ini aku yakin sebetulnya dia yang mempunyai pekerjaan baik diantara kamu apa maksudnya pekerjaan baik kalau kita lihat konteksnya itu bicara soal persekutuanmu dalam berita Injil satu ayat sebelum itu ya aku mengucap syukur karena persekutuanmu dalam berita Injil sejak dari hari pertama sampai sekarang akan hal ini aku yakin berarti akan persekutuan dalam berita Injil apa artinya persekutuan dalam berita Injil ada dua tafsiran ada yang mengatakan bahwa orang-orang Filipi itu bertekun dalam pemberitaan Injil atau orang Filipi itu menjadi orang yang percaya kepada Injil nah saya memegang tafsiran yang kedua ini jadi dan kebetulan bahwa orang-orang Filipi bisa percaya kepada Yesus Paulus yakin sepenuhnya bahwa dia Allah yang memulai pekerjaan baik diantara kamu yang membuat kamu percaya itu akan meneruskannya sampai kapan sampai pada akhirnya akhirnya itu kapan pada hari Kristus Yesus yaitu Yesus datang lah kalau keselamatannya bisa hilang itu namanya dia yang memulai pekerjaan baik diantara kamu tidak meneruskannya atau bisa stop di tengah jalan tidak akan sampai pada hari Kristus Yesus tapi bahwa ini sampai akan meneruskan sampai akhirnya ini memastikan keselamatan kita dia yang melakukan pekerjaan baik di dalam kamu yaitu membuat kamu percaya kepada Kristus dia akan meneruskan imanmu sampai pada akhirnya Daphne bilang Sang Rasul Paulus berkata Filipi 1 dan 6 bahwa dari hari pertama dari pertobatan mereka sampai sekarang doa-doanya untuk pertobat-pertobat Filipi selalu dinaikkan dengan sukacita karena dia yakin bahwa Sang Penebus yang telah memulai pekerjaan yang baik dalam mereka oleh kelahiran baru iman dan pertobatan mereka akan meneruskan pekerjaan pengurusan itu sampai itu disempurnakan pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya dalam kebangkitan tubuh mereka dan kemuliaan mereka yang sempurna Satu Tesorika dia yang memanggil kamu adalah setia dia juga akan memanggil apinya tetapi Tuhan adalah setia dia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadapnya jadi saudara lihat ya dari akhir-akhir ini rupanya keselamatan kita itu tidak terletak pada kesetiaan kita tapi pada kesetiaan Allah kalau itu bergantung pada kesetiaan saya saya ini bisa tiap hari tidak setia kalau itu bergantung pada kesetiaan saya maka tidak ada keyakinan keselamatan tapi kalau itu bergantung pada kesetiaan Tuhan apanya yang mau kita ragukan maka asal kita sungguh-sungguh beriman Allah setia kita kasih selamat tapi kalau kita memang hanya Kristen KTP saja ya tetap percaya selamat itu itu mimpi di siang bolong ya asal kita sungguh-sungguh percaya Allah itu sedia oke yang keenam Allah berkuasa menjaga anak-anaknya domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka ikut aku dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya ulang mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya ini yang ngomongi Yesus itu kalau dia bilang pasti tidak binasa sampai selama-lamanya lalu apanya yang masih diragukan lagi tapi seolah-olah itu belum cukup kuat dia katakan dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku berarti orang percaya atau domba-domba Tuhan di tangannya Yesus itu dan dia bilang tidak akan ada yang bisa merebut mereka dari tangan kalau sampai kita tidak jadi selamat itu berarti setan berhasil merebut kita dari tangan Yesus tapi seolah-olah itu masih kurang juga Yesus tambahkan Bapakku yang memberikan kepada memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak di sini Yesus menyebut ada dua tangan tanganku di akhir ayat 28 dan tangan Bapak di akhir ayat 29 itu berarti orang percaya itu dipegang oleh dua tangan tangan ala Bapak dan tangan Yesus nah kalau dipegang oleh dua tangan seperti ini lalu tangan mana yang bisa menarik saudara keluar dan membawa saudara ke neraka ketika dia sudah berkata mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku seorang pun tidak merebut mereka dari tangan Bapak kurang pasti apa ini ya konteks dari Yohanes 10 ini bilang Yesus adalah gembala yang baik makanya dia bilang domba-dombaku mendengar suara bukan dalam konteks dia gembala nah namanya dia gembala kita tuh domba ya sekarang saudara kalau saudara disuruh jaga anak kecil saudara jaga baik-baik itu anaknya tau-tau anaknya jatuh ke jurang yang salah itu siapa saudara atau anaknya yang namanya anak kecil dia memang tidak tahu ada bahaya maka kamu yang jaga dia itu yang harusnya ngerti bagaimana jaga dia supaya dia jangan jatuh sehingga kalau sampai anak kecil itu jatuh kamu yang jaga itu yang salah nah domba itu bodoh binatang yang bodoh karena itu maka dia butuh gembala untuk menjaganya dengan gadah dan tongkatnya yang bisa memimpin dia ke air tenang ke padang rumput yang hijau kalau ada domba yang nakal kadang-kadang gembala itu patahkan kakinya baru balut ya sehingga dibawa tapi sekarang kalau sampai dombanya itu hilang binasa dimakan serigala atau bagaimana yang salah dombanya atau gembalanya ya jelas gembalanya dong dan Yesus gembala yang baik tidak mungkin dia kehilangan domba-dombanya maka dia bilang mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya jadi kalau kita orang Kristen yang suhu-sulu kita orang Kristen sejati sampai kehilangan keselamatan itu sama dengan kita menganggap Yesus itu gembala yang tidak baik itu penghinaan kepada Yesus ya berikut yang tujuh roh kudus itu sudah diberikan kepada orang percaya ingat ya waktu kita percaya Yesus sungguh-sungguh itu kita diberikan roh kudus barang siapa barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya jadi waktu kita percaya Yesus kita itu diberikan roh kudus nah roh kudus itu mempunyai fungsi yang banyak dalam hidup kita tapi salah satu fungsi yang dibicarakan Alkitab fungsi roh kudus itu roh sebagai metrai roh sebagai metrai makanya kita punya suatu doktrin namanya pemetraian roh kudus roh kudus memetraikan kita bisa atau Allah memetraikan kita dengan roh kudus salah satu fungsi dari metrai pada zaman dulu itu adalah menjamin keamanan sehingga kalau satu barang itu dikasih metrai itu artinya barangnya aman kalau dikirim akan aman sampai tujuan ya nah roh kudus itu sebagai metrai maka pada waktu saudara percaya Yesus Allah memberikan roh kudus kepada saudara itu artinya Allah memetraikan kamu menjadi tanda miliknya bahwa kamu itu milik Allah dan roh kudus itu menjadi jamina bahwa kamu pasti akan diselamatkan kamu akan menerima semua berkat surgawi kamu akan menerima semua kelimpahan surgawi yang telah disediakan bagi kamu maka waktu kamu dapat roh kudus sebenarnya kamu dapat jamina ya maka banyak kali atau setiap kali roh kudus dibicarakan sebagai metrai itu selalu berkaitan dengan konsep jamina ya memetraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan roh kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita dia memetraikan kita dikasih roh kudus itu sebagai jaminan 255 tapi halal yang justru mempersiapkan kita untuk hal-hal dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita efek susah di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu injil keselamatanmu di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimetraikan dengan roh kudus yang dijanginkan itu nah dimetraikan dengan roh kudus ayat 14 roh kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah maka roh kudus jaminan dan jaminan bisa diartikan sebagai arah bond arah bond itu semacam uang muka kalau sudah dikasih uang muka itu pasti jadi dan yang bilang kegunaan dari suatu materai adalah untuk mengesahkan perjanjian membuat penggenapannya pasti bagi kedua pihak suatu jaminan atau uang muka arah bond adalah sebagian kecil dari hal yang dijanjikan diberikan di muka sebagai jaminan dari maksud tertentu untuk memberikan seluruhnya pada saat yang dijanjikan kecuali ketentuan akhir dari orang-orang percaya merupakan sesuatu yang pasti tidak bisa ada jaminan untuk materai jadi bahwa roh kudus ada dalam kita kita pasti selamat di dalam perjanjian lama kalau roh kudus diberikan pada orang belum tentu selamat karena kalau orangnya nakal roh Tuhan mundur daripadanya seperti Saul makanya Daud waktu berdosa berginda dengan bercebah dalam doa pengakuan dosa di maspur 51 dia bilang jangan ambil rohmu daripada karena ada kemungkinan roh diambil tapi dalam perjanjian baru tidak sekali roh diberikan dia akan menyertai kamu selama-lamanya nah maka sebenarnya roh kudus itu jaminan bahwa kita pasti diselamatkan yang ke-8 ada banyak janji Tuhan yang berkaitan dengan kepastian keselamatan umat Tuhan janji ini bisa dilihat dari perjanjian lama dan perjanjian baru kita lihat perjanjian lama Tuhan tidak membuang umatnya Tuhan tidak membuang kalau Tuhan tidak membuang umatnya ya umatnya pasti selamat ya masmur 3 puluh puluh sembilan ya jika anak-anaknya meninggalkan tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gadah dan kesalahan mereka dan yang pukulan-pukulan tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya dan aku tidak akan berlaku curah dalam hal kesetiaanku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kubah sekali aku bersumpah demi kekudusanku aku tidak akan melanggar perjanjian ku tentulah aku tidak akan berbohong kepada daun anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya tahtanya seperti matahari di depan mata seperti bulan yang ada selama-lamanya suatu saksi yang setia di awal-awal Tuhan kalau janji tak mungkin dia ingkari ya Yesaya lima empat keadaan ini bagiku seperti pada zamanmu seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bat tidak akan meliputi bumi lagi demikian aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan mengharlik engkau lagi sebab biarpun gunung-gunung beranjak bukit-bukit bergoyang tapi kasih setiaku tidak akan beranjak dari padamu dan perjanjian damai ku tidak akan bergoyang firman Tuhan yang mengasihi kamu Yesaya lima puluh senduhan rohku akan menghinggapi engkau dan firman ku aku yang ku taruh dalam mulut tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya ya ya mereka akan menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka aku akan memberi mereka suatu hati suatu tingkah langkah sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang ke diri aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka aku tidak akan membelakangi mereka mereka akan berbuat baik pada mereka aku akan menaruh takutku ke dalam hati mereka supaya mereka jangan menjauh daripada aku akan mencurahkan padamu air jernih yang mentahilkan kamu dari segala penajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahilkan kamu kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan darimu tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepada hati yang takat rohku akan kuberikan diam dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan semua itu janji dalam perjanjian lama janji dalam perjanjian lama menunjukkan bahwa Tuhan sendiri yang akan bekerja dalam diri kita sehingga kita akan menjadi setia kepada dia dalam perjanjian baru ada janji yang bagus siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih kristus penindasan kesesilakan penganiayaan kelaparan atau kelanjian atau bahaya atau tenang oleh sebab yang tertulis oleh karena engkau kami ada dalam bahaya sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba semilihan tapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh dia yang mengasih kita sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah yang ada sekarang yang akan datang kuasa-kuasa baik yang diatas maupun di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang akan kuasa-kuasa kalau tidak ada yang bisa memisahkan ya kita pasti selamat dong ya yawannya simpat barang siapa minum air ini minum itu artinya percaya dia tidak akan haus lagi tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya percaya Yesus dia tidak akan haus selama-lamanya berarti siapa percaya Yesus tidak haus selama-lamanya pasti selamat sebaliknya air yang kuberikan padanya akan menjadi mata air di dalam dirinya terus-menerus memancar sampai hidup kekal berarti begitu kita percaya sampai hidup kekal dari semua yang diberikan padaku jangan ada yang hilang itu kehendak Bapak kehendak Bapak kehendak Bapak tidak ada yang hilang yawannya 13 ayat 1 ya setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya yawannya 11 ya dia mikir sekarang dia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya nomor 8 orang yang dipilih ditentukan mereka ditentukan mereka dipanggil mereka dipanggil mereka dibenarkan mereka dibenarkan mereka dimuliakan disuruhkan ini rangkaian ordo solutis kalau sampai di awal sudah ditentukan tidak mungkin tidak sampai dimuliakan kalau tidak namanya pekerjaan Allah gagal di tengah Romo 14 Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri 2 syukur bagi Allah dalam Kristus selalu membawa kami dalam jalan kebenaran kalau orang Kristen bisa hilang keselamatannya kata selalu di ayat ini tidak cocok harusnya diganti kadang-kadang atau sering atau biasanya 2 Timotius dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya padaku hingga pada hari itu dia berkuasa karena aku tahu yang ku percaya dan aku yakin ku kuasanya ya dia menjaga yang ku taruhkan dia menjaga yang ku taruhkan sampai pada hari ini karena itu orang Kristen percaya itu imannya pengharapan itu seperti sawi yang kuat bagi jiwa Yesus sudah masuk ke sebelah dan sudah tanam jangkarnya di sana sawinya di sana maka kita tak mungkin tidak selamat semua janji itu menunjukkan bahwa sebenarnya asal kita sungguh-sungguh percaya Yesus kita pasti selamat dengan catatan sungguh-sungguh percaya Yesus ya jaminannya apa ya 8 hal yang sudah saya bagikan itu Tuhan memberkati kita ya 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 puji Tuhan pendeta sangat luar biasa materi yang dibawakan oleh Bapak pendeta memang kita kita bersama bahwa apa yang dikatakan tadi bahwa sejak hari ini kita sudah diselamatkan jadi bersyukur Jemaat kita yang percaya dengan iman bahwa kita sudah diselamatkan mari kita katakan sama-sama amin amin puji Tuhan namun Bapak pendeta ini banyak pertanyaan yang sudah muncul baik melalui WA dan juga chat saat ini kita masuk dalam ruang tanya-jawab dan perlu diketahui Bapak Ibu semua untuk tanya-jawab kami hanya mau memberikan kesempatan satu kolom satu saja karena mengingat waktu jadi tolong sebutkan nama dan dari kolom mana agar kami bisa mencatat Bapak Ibu dari kolom mana dan langsung saja Bapak pendeta ini ada satu pertanyaan yang dimulai dari sebentar Bapak maaf kalau saya salah Theonardo Asa yang terkasih Bapak pendeta Esra mohon dijelaskan jika keselamatan dalam kekristianan bersifat sholah grasia dan sholah fideh maka jika keselamatan itu hanya diartikan selamat masuk surga tidakkah pengertian itu terlalu sempit itu pertanyaan pertama tadi saya sudah bilang bahwa bahkan kita sudah selamat sebelum masuk surga masuk surga itu hanya kesempurnaan dari keselamatan itu makanya tadi sudah saya tunjukkan bahwa selamat itu sudah dimulai dari hari sejak saudara percaya hari ini telah terjadi keselamatan jadi sebenarnya saya sudah selamat 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 tahu-tahu saya masuk puncak atau kelibat keselamatan saya yaitu di surga jadi keselamat itu tidak hanya sekedar di surga di dunia ini sudah selamat itu jadi tidak sesempit surga gitu pertanyaan kedua jika hanya keselamatan karena pengertian ditebus dengan darah kristus bagaimanakah dengan orang-orang pra-yesus kristus bagaimana nasib orang-orang yang bermoral jauh lebih baik daripada orang kristen tetapi bukan beragama kristen bahkan tidak mengenal kristus tetapi bermoral jauh lebih baik daripada orang kristen dan selama hidup mereka berbuat kebaikan bagaimanakah nasib nenek moyang kristus rahab yang notabene adalah seorang pelacur apakah mereka selamat bagaimana nasib orang-orang perjanjian lama atau pra-yesus semua harus percaya yesus baru bisa selamat tapi kalau kita bicara orang pra-yesus maka kita harus bicara mengkategorikan dua pertama orang yahudi dan orang non yahudi kalau orang non yahudi boleh dibilang nyaris semua tidak ada selamat tapi beberapa yang mendapatkan kasih karunia di selamat ya seperti ayub itu juga bukan orang yahudi itu ya rahab itu juga bukan orang yahudi kita bisa lihat orang-orang asyur niniwe itu kan mereka bukan orang yahudi mereka orang asyur yang yunus pergi berkotba disana nah tetapi yang kedua adalah orang yahudi nah kalau orang yahudi itu kan walaupun yesus belum datang tapi mereka itu sudah diberitahu tentang yesus atau tentang mesias dengan seluruh gambaran-gambaran yang ada baik dalam bentuk simbol-simbol atau tipe-tipe sistem korban maupun juga dengan nubuat-nubuat para nabi nah maka mereka harus beriman kepada nubuat-nubuat janji-janji tipe-tipe itu baru mereka diselamatkan yang kata lain saudara sekarang percaya Yesus kan tapi saudara percaya Yesus 2000 tahun yang lalu tapi Abraham itu percaya Yesus 2000 tahun yang akan datang iman Abraham ke depan tapi iman saudara ke belakang kalau kita melihat ayat ayat ini yah di mana selapan ayat 36 Abraham bapamu bersuka kita karena ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya padahal Abraham ini hidup 2000 tahun setelah sebelum Yesus ya lalu saudara lihat ini Musa iya Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir ini kok Musa bisa menganggap penghinaan karena Kristus itu karena padahal Musa hidup 1500 tahun sebelum Yesus bagaimana bisa padahal Musa sudah lihat Yesus tapi lihat dalam iman ya lalu ya juga nanti ada beberapa ayat yang lain Yesaya misalnya dia telah melihat dalam iman jadi jangan kata lain orang-orang percaya perjanjian lama ya mereka beriman kepada Kristus yang akan datang Rahab orang beriman ya dia beriman imannya ke depan orang-orang percaya dalam perjanjian lama itu beriman dan ditebus oleh Kristus mereka ditebus oleh Kristus yaitu waktu Kristus mati di kayu salib ada sebagian orang kudus yang bangkit itu sebagai semacam sebuah simbol bahwa kuasa salib Kristus itu juga bergerak ke belakang untuk orang-orang perjanjian lama karena itulah maka orang-orang perjanjian lama yang beriman seperti itu mereka selamat ya ya sebelum lanjut saya segera mengingatkan buat Bapak Ibu pemuda remaja jika ada pertanyaan mohon pertanyaan singkat dan tolong jangan diulangi pertanyaan yang sudah sempat dibahas untuk menyingkat waktu waktu kita tanya jawab hanya sampai pukul 21 atau jam 9 jadi mohon kerjasama dari Bapak Ibu semua untuk pertanyaan dipersingkat dan hanya diperbolehkan satu kolom satu saja oke Bapak Pendeta kami lanjut dari maaf Bapak atau Ibu Inyoman Budi Hartawan pertanyaan kalau bunuh diri berarti dia tidak percaya tidak percaya bahwa pencobaan pencobaan yang dialami Tuhan berikan jalan keluar kedua berarti melanggar perintah membunuh jadi pertanyaan apakah bunuh diri itu intinya dia selamat atau tidak begitu pendeta mas surga atau tidak ya dia tidak selamat dan jauhnya sudah Bapak berikan yaitu perintah 10 ayat 13 itu pencobaan pencobaan yang sama lain pencobaan biasa yang tidak memilih kekuatan dia bunuh diri itu artinya lewat kekuatannya berarti ayat itu tidak berlaku bagi dia ya oke jadi berarti dia tidak selamat lagi pula kalau dosa nah dia masalahnya adalah sudah itu menunjukkan dia tidak beriman lalu dia melakukan dosa membunuh lagi gitu ya oke pendeta pertanyaan berikut pendeta ya semakin hangat nih pertanyaannya bagaimana sikap kita sebagai orang yang sudah diselamatkan dengan iman dalam kehidupan kita berjemaat dalam persekutuan dan melakukan kasih kepada sesama ya kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik kita kita diselamatkan sula grasya sula fideh nah tapi kalau sampai pas beriman lalu mati ya kita masuk surga tapi waktu beriman belum mati masih umur panjang nah bahkan kita dapat kesempatan untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui apa melalui perbuatan baik melalui pelayanan melalui amal saleh kita hidup kita jadi sebenarnya kalau orang sudah benar-benar mengalami keselamatan dari Tuhan maka dia pasti dalam hidupnya menjadi lebih baik ya dia tidak sebelum sempurna tapi harus menjadi lebih baik bahkan kalau dia stagnan saja itu tidak menunjukkan ada perubahan orang kalau percaya Yesus harus ada perubahan yang positif ada rasa syukur dalam hatinya kepada Tuhan rasa syukur itu diwujudkan dalam pelayanan kehidupan berjemaah dan sebagainya dia rajin kerja buat Tuhan kerja buat Tuhan selalu manisnya bukan supaya kerja buat Tuhan supaya selamat bukan tapi karena sudah selamat maka dia kerja buat Tuhan sudah selamat maka dia rajin melayani sudah selamat maka dia rajin memberitakan Injil sudah selamat maka dia mempermulihakan Tuhan melalui perbuatan baiknya ya oke saya jawab pendek-pendek ya supaya dia bisa dapat banyak pertanyaan ya siap pertanyaan berikut menurut Filipi 2 ayat 12 menurut Filipi 2 ayat 12 tetap kerjakan keselamatanmu pak pendeta mohon memberikan pencerahan buat kami semua tentang maksud dari ayat ini untuk tetap hidup dalam kasih kerunia Tuhan yaitu keselamatan adit dari kolom 26 silahkan pendeta ya tetap kerjakan keselamatan itu harus dibedakan bukan kerja untuk selamat tetapi mengerjakan keselamatan itu dua hal yang berbeda ya gini saya kasih contoh saudara ya saudara tidak bikin apa-apa saya hadiahkan saudara sawah tanah sawah itu anugerah solat grasiat gak buat apa-apa saya kasih sawah saudara terima sawah itu dengan cuma-cuma tapi setelah itu saya kasih tau saudara hei saudara kerjakan sawamu waktu saya bilang kerjakan sawamu apakah itu berarti saudara bekerja supaya dapat sawah enggak saudara sudah dapat sawahnya tapi maksudnya yang sudah saudara dapatkan itu diisi gitu nah diisi dengan apa nah kita ini sudah dapat keselamatan keselamatan kita itu itu gratis keselamatan kita itu itu anugerah maka kita harus mengisinya mengisi dengan cara apa kamu senantiasa tak ini kan tetap kerjakan keselamatan tapi bagaimana mengerjakan keselamatanku itu tak gitu takut dengan takut dengan takut dengan hormat maksudnya dengan hormat Tuhan jadi maksudnya adalah apa artinya kerjakan keselamatan artinya taat dan isi keselamatan itu jadi dulu ada lagu gini bersaksi terus sampai Tuhan datang bersaksi terus sampai Tuhan datang nah maksudnya apa kalau saya bersaksi terus sampai Tuhan datang ini kan saya lagi mau jalan tunggu masuk surga nih ya tapi waktu tunggu masuk surga tidak hanya diam-diam saja saya kerjakan keselamatan saya dengan cara apa bersaksi terus sampai Tuhan datang berdoa terus berbuat baik terus sampai Tuhan datang makanya ketika rasul-rasul menatap mata lihat Yesus naik ke surga kan melihat kategori mereka hei orang galilea kenapa lihat terus ke atas kerja masih banyak ya kan jadi gak usah angkat mata lihat surga saja tunggu Tuhan Yesus kapan datang ya kerjakan yang masih bisa dikerjakan itu ya itu maksudnya kerjakan keselamatan ya Pak Pendeta ada kolom dari kolom 14 yang rasain silahkan kolom 14 tolong di diaktifkan micnya silahkan dari kolom 14 terima kasih sekali untuk informasi yang luar biasa yang sampai oleh Pak Pendeta Injil disampaikan dengan leluasa namun dalam penyampaian itu setiap kita saya perasaan setiap kita mendapatkan informasi yang luar biasa diberkati pertanyaannya adalah bagaimana kita pada akhirnya bagaimana pada akhirnya setiap kita itu seperti yang ditolak oleh Pak Pendeta tadi Satyus hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini bahwa bagaimana kita memastikan tubuh kita ini menjadi baik roh kudus kita berkatakan tadi kita harus menerima roh kudus terpenting sekali bagi kita bahwa saya sudah menerima roh kudus tampan itu ya waktu kita percaya Yesus kita kan didiami oleh roh kudus kapan kita didiami oleh roh kudus menurut Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 di dalam dia kamu di dalam dia kamu ketika kamu percaya dimetrakan dengan roh kudus kamu dimetrakan dengan roh kudus kapan ketika kamu percaya jadi sebenarnya kita sudah dapat roh kudus dan roh kudus sudah mendiami tubuh kita saat kita percaya dengan kata lain sejak kita percaya kepada Yesus itulah seluruh diri kita hidup kita itu sudah menjadi milik tubuh jiwa roh kita itu sudah menjadi milik Tuhan makanya kita naik kusarakan pada Yesus tubuh roh dan jiwaku ya jadi sejak percaya Yesus gitu Pak oke lanjut Pak Peneta jika mereka tidak agama apakah mereka pasti masuk surga dapat keselamatan atau tidak begini itu kadang-kadang itu disebut sebagai murtad tapi murtad itu sebenarnya definisinya begini murtad itu berbaliknya pikiran dan perasaan yang tadinya pro Yesus sekarang menjadi anti Yesus ya ini contohnya misalnya Yahya Waluni dulu penelita tiba-tiba jadi muhalaf lalu akhirnya kelihatannya benci Yesus benci kekristenan luar biasa itu berarti hati dan pikirannya berbalik yang itu gak mungkin diselamatkan ya nah sedangkan ada orang yang pindah agama tapi sebenarnya ya dia memang terpengaruh misalnya ya gara-gara laki-laki lah atau perempuan nah dia masuk Islam misalnya tapi sebenarnya dia gak bulat hati masuk Kristen dan hatinya juga tidak berbalik dari Yesus jadi ada pengalaman dimana dia masuk ke masjid juga tapi dia berdoanya kepada Yesus nah itu pikiran dan hatinya belum berbalik nah itu tidak bisa dikategorikan murtad dia memang berdosa besar karena pindah agama tapi dia belum dikategorikan murtad orang seperti itu masih bisa kembali tapi kalau yang model seperti Yahya itu yang sudah murtad seperti itu itu sukarat bahkan mustahil kembali jadi itu tidak mungkin selamat kalau sampai murtad nah tadi kalau di analogikan bahwa itu sudah dapat tiket selamat tapi tiketnya hilang lalu gak selamat itu tidak bisa pakai analogi semacam itu untuk keselamatan karena kalau sampai orang tidak selamat dia bukan kehilangan keselamatan tapi dia tidak pernah selamat saya kasih tuduh saudara satu ayat ya satu ayat dua saudara lihat ya ayat 18 ini ya anak-anakku waktu ini adalah waktu yang terakhir seperti yang telah kamu dengar seorang antikristus akan datang sekarang telah bangkit banyak antikristus jadi sudah banyak orang yang anti pada kristus memang mereka mereka ini siapa? ini yang antikristus ini memang mereka berasal dari antara kita dari antara kita itu apa? berarti mereka dari kristen tapi masalahnya mereka adalah mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita berarti hanya hanya agamanya saja kristen tapi tidak sungguh-sungguh percaya dia tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita kalau dia sungguh-sungguh percaya pasti dia tetap bersama kita gak murtad tapi hal itu terjadi hal apa? murtad dan jadi antikristus itu itu terjadi supaya menjadi penyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita berarti kalau sampai ada orang murtad dia memang berasal dari antara kita yaitu dari dalam gereja dari kristen tapi dia tidak pernah sungguh-sungguh termasuk berarti dia tidak pernah jadi orang kristen yang sungguh-sungguh percaya ya Pak Pendeta berikutnya ini masih kurang lebih ada 6 7 pertanyaan baik di kolom chat dan di WA ini pertanyaan yang berikutnya bagaimana keselamatan disangkut bahkan dengan persembahan syukur saya sikirkan saya pertanyaan jadi bagaimana keselamatan itu disangkut bahkan dengan persembahan syukur karena kita sudah merima keselamatan tetapi mengapa dalam doa seringkali di ucapkan Tuhan berkati persembahan kami seperti itu Pak Pendeta iya toh kan kita memberi persembahan ini kan ungkapan syukur karena kita sudah diselamatkan lalu memberkati persembahan kami maksudnya supaya persembahan yang kami berikan ini bisa bermanfaat bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya gitu loh ya Tuhan berkati persembahan ini supaya kami berikan bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan tidak dikorupsi nah tidak disalahgunakan tapi betul-betul dipakai untuk kemuliaan Tuhan jadi ada salahnya kalau kita berdoa minta Tuhan memberkati persembahan itu persembahan syukur kita ya maaf pendeta ini ada pertanyaan dari room Facebook jika kita diselamatkan hanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan bagaimana jika hidup perilaku masih jauh dari kendak Tuhan apakah masih ada keselamatan jadi sudah tahu kita selamatkan tapi masih berbuat dosa seperti itu peneta ya tidak ada orang yang sudah diselamatkan lalu gak berbuat dosa semua kita juga berbuat dosa ya nanti sampai masuk surga baru tidak berdosa lagi tapi di dalam dunia ini kita masih berdosa tapi yang penting sekarang adalah bagaimana sikap kita terhadap dosa nah kalau kita lihat ayat ini ya 1 Yohanes 2 lihat ya anak-anakku hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berdosa jadi kita memang gak boleh berdosa tapi biarpun sudah dimiliki tapi kita bisa saja jatuh maka jika seorang berbuat dosa apakah keselamatan kita hilang gara-gara dosa itu ingat kita tuh mempunyai seorang pengantara pada Bapak itu Yesus Kristus yang adil dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita termasuk dosa kita yang kita buat itu dia tuh sudah menjadi pendamaian untuk segala dosa jadi waktu Yesus menebus kita dia tidak hanya menebus dosa kita yang masa lampau tapi juga dosa kita yang sekarang dosa kita yang nanti semua dosa kita makanya disini dia bilang segala dosa kita lalu di pasal 1 ayat yang ke-9 dia bilang dia mengampuni segala dosa kita dia menyusulkan kita dari segala kejahatan kita segala itu berarti semua jadi termasuk dosa-dosa kita yang di depan itulah sebabnya kita bisa pasti karena kalau dosa kita yang di depan tidak di tebus ya sudah gak ada kepastian keselamatan tapi ingat itu bukan berarti kita oh kalau begitu wah mari kita berdosa ya ya kalau orang berpikir begitu kan pikirannya orang yang percaya ya jadi itu artinya orang yang sengaja mempermainkan anugerah Tuhan itu menunjukkan bahwa dia belum sungguh-sungguh percaya dia gak akan selamat ya dia gak akan selamat kalau orang sungguh-sungguh percaya dia punya kerinduan untuk taat Tuhan dia punya kerinduan untuk bertumbuh di dalam kehidupan yang baik tapi karena masih dalam kelemahan daging dia bisa jatuh tapi kejatuhan itu tidak menghilangkan keselamatan dia karena Yesus adalah pengamahan itu segala dosa termasuk dosa yang di depan gitu loh ya oke ya ini ada beberapa pertanyaan yang sama dan sudah di jawab tadi jadi mohon maaf bapak ibu yang pertanyaan sudah yang sama tidak bisa lagi saya tanyakan pendeta minta maaf ini menyingkat waktu ini pertanyaan terakhir walaupun ini banyak sekali pertanyaan namun waktu yang membatasi pertemuan kita pertanyaan terakhir gimana keselamatan umat Yahudi saat ini sedangkan mereka tidak percaya Yesus Kristus saya akan beritahu mereka memang sementara ini mereka sedang ditegarkan ya mereka sejak dari mereka menolak Yesus mereka itu ditegarkan oleh Tuhan sehingga memang mereka saat ini tidak percaya tetapi nanti kalau kita melihat dari sudut pandang eskatologi eskatologi itu adalah doktin akhir nyaman maka kita akan melihat bahwa salah satu tanda dari akhir nyaman itu adalah pertobatannya orang-orang Yahudi ya pertobatannya orang-orang Yahudi tapi nanti setelah jumlah yang penuh dari bangsa lain masuk ya oke sebentar saya tunjukkan akhirnya oke ya jadi bapak pendeta memang luar biasa ini silahkan pendeta silahkan silahkan saudara lihat ya sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu padai aku mau mengatakan bahwa sebagian dari Israel menjadi tegak sampai jumlah yang penuh dari bangsa lain telah masuk dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan nah kalau mungkin mudahnya kita lihat Indonesia sehari-hari dia bilang begini saudara-saudara saya harap kalian jangan merasa sudah tahu segala-galanya sebab ada sesuatu hal yang dikendaki Allah tapi yang belum dikatakan orang dan saya mau kalian mengetahui yaitu ini sebagian dari orang Yahudi berkeras kepala tapi sikap mereka itu tidak berlangsung mereka itu akan berlangsung hanya sampai jumlah orang-orang bukan Yahudi yang datang pada Allah sudah keadaan jadi maksudnya gini bahwa sejak mereka salibkan Yesus dan menolak Injil Tuhan akhirnya buka berita Injil itu untuk bangsa lain termasuk bangsa Indonesia sementara mereka ditegarkan makanya sampai hari ini orang-orang Yahudi tidak percaya Yesus tapi orang yang percaya Yesus dari bangsa lain itu banyak Indonesia masuk Australia masuk Afrika masuk Brazil masuk Amerika semua masuk setelah semua bangsa masuk baru Israel yang terakhir dipulihkan dengan kata lain kalau sampai Israel dipulihkan dan sudah percaya Yesus itu artinya akhirnya mensegera tiba tapi sampai sekarang mereka masih tegar ditegarkan jadi mereka harusnya yang mewarisi keselamatan itu tapi gara-gara kekerasan hati mereka kita yang masuk duluan kita yang jauh malah jadi dekat mereka yang dekat malah jadi jauh mereka yang awal menjadi terkemudian kita yang kemudian menjadi yang awal itu bagus penyelesaian ya luar biasa pendeta sangat usaha antusias dari jemaat gemimpinnya saan dimana sampai saat ini banyak sekali pertanyaan yang masuk baik dari FB dari room chat di BAPA kalau masih mau nyambung juga saya siap kalau masih perintia iya tapi mohon maaf pendeta yang mungkin kedepannya kami coba membahas lagi siapa tau nanti ada pertemuan kedua tapi kami mohon maaf karena waktu membatasi tapi bersyukur pendeta dari penjelasan pendeta bahwa kami semua meyakini bahwa kita semua diselamatkan bahkan di awal dikatakan bahwa sejak saat ini kita semua diselamatkan baiklah pendeta sebelum asal ini ya jadi asal nasarnya benar ya jangan hanya karena kita sudah Kristen sudah Maktis lalu pikir sudah selamat saudara harus betul-betul terima Yesus sebagai Juru Selamat dan sebagai Tuhan dan harus bisa dapat kesempatan dengar Injil yang sungguh-sungguh pahami baru kita sungguh-sungguh percaya sehingga kita tau apa yang kita percayai oke baiklah pendeta sebelum kami tutup ruang diskusi saya berikan waktu 2 menit untuk closing statement mungkin ada penyampaian terakhir dari Bapak Pendeta saya kasih waktu 2 menit silahkan Bapak Pendeta sudah yang tadi oh sudah tadi oh iya terima kasih Bapak Pendeta saya mewakili jemaat dan plan khusus kolom 1 sampai dengan 42 bahkan seluruh pendeta yang ada dan melayani di gemimpin asaan GPI mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan oleh Bapak Pendeta Esra kami bersyukur malam ini kami dapat berkat mengenai keselamatan yang pasti yang pasti dan amin yang sudah diberikan oleh Kristus untuk kita semua kami mengucapkan terima kasih Bapak Pendeta selalu sehat diberkati dalam pekerjaan dan pelayanan maaf tadi juga saya tidak sempat memperkenalkan diri yang mungkin 1 menit saya sedikit memberikan perkenalan Bapak Pendeta mungkin ada yang belum kenal oke nama Bapak Pendeta Esra Soro STA MPDK pelayanan adalah gembala pembina GKN gembala pembina RRC Revival Community Church di Jakarta Dosen Sitamanika Sistematika Teologi Sekolah Tinggi Injil Indonesia Dosen Homiletika dan Apoletika Kristen di Sekolah Tinggi Nusantara Malang Pendiri dan Pengajar ESBC Pendiri dan Pembina Yayasan KABES Ketua Yayasan KABES Sejahtera Kupang Pembicara program Kutahu Yang Kupercaya dan Suara Pemirsa di Sejumlah Radio dan Pijar TV Jakarta Aktif dalam pelayanan di media sosial jadi Bapak Ibu yang jika ingin mendapatkan berkat lewat pelayanan Bapak Pendeta Esra bisa nanti lihat di Youtube Bapak Pendeta nanti kami akan bagikan Pendidikan STH Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara Malang tahun 2001 SMPDK Universitas Presiden Emanuel Yogyakarta dan sedang studi Doktorat S3 di Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia wah luar biasa Bapak Pendeta kami doakan selesai S3 dan nanti kita ketemu lagi dengan materi yang lebih hangat lagi sekali lagi Bapak Pendeta kami yang hadir mengucapkan banyak terima kasih diberkati Tuhan dan kami sampaikan dengan kasih terima kasih yang sebesar-besarnya nanti sampai ketemu lagi Bapak Pendeta sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan Shalom Shalom terima kasih